Maksudnya puluhan ribu masa buruh hari ini turun ke jalan untuk berunjuk rasa di depan istana negara Jakarta Pusat. Masa akan melakukan long march dari Bundaran Air Mancur, Patung Kuda hingga ke depan istana. Untuk mengetahui situasi terkini sudah ada reporter Eriki Mawan dan jurukamera Franciscus Menta dan Hariyadi Jamal di Bundaran HI Jakarta Pusat. Ya, Erik, bagaimana jalannya demo buruh di Bundaran HI pada siang ini? Ya, Wiki, berdasarkan 4 tahun kami, sejak pukul 9 pagi tadi memang sudah banyak sekali bus yang mengangkut buruh yang melakukan ataupun mendatangi Bundaran HI Indonesia ini langsung menuju Patung Kuda ataupun di sekitaran Patung Kuda. Ya, memang titik ataupun pucak titik temu dari para serikat buruh yang akan melakukan aksi demo hari ini pada tanggal 1 September 2015 itu akan melakukan titik di Patung Kuda di sekitaran Monas. Dan sementara tahu Wiki dan pemirsa, memang saat ini ada sekitar 11 ribu personil gabungan dari TNI, Polda Metro Jaya, dan Mabes Polri yang akan melakukan pengamanan pada aksi buruh ataupun aksi demo yang dilakukan buruh pada Sabtu September 2015 hari ini. Dan ada beberapa titik vital yang dilakukan pengamanan oleh pihak Kepuliksian, yaitu dari wilayah Jababeka, di Budaran Hotel Indonesia, di Patung Kuda, dan yang terakhir adalah personil yang paling banyak ataupun buruhkan vital, yaitu di Istana Berdeka. Dan sementara itu berikut pernyataan dari Kepala Divisi Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol, Muhammad Iqbal beberapa saat yang lalu. Kita berpersepsi vital semua, jadi pola pengamanan kita dari hal-hal yang terkecil sampai yang paling krusial, kita lakukan pola pengamanan yang komprensif. Seperti contoh dari titik kumpul saja, mungkin di Jababeka, Pulau Gadung, dan lain sebagainya, kita lakukan pengamanan di situ. Kita memastikan kawan-kawan serikat pekerja tidak ada yang sweeping, tidak ada yang menutup jalan tol, dan kita lakukan dengan persuasif. Kita lakukan pengawalan dan harus dicatat bahwa kita mengedepankan upaya-upaya proaktif kepolisian. Dan sudah satu minggu kita duduk bersama dengan seluruh pimpinan serikat pekerja, berdialog, untuk memastikan bahwa... Ya, Wiki, memang saat ini ada beberapa tuntutan, ataupun sembilan tuntutan yang disuarakan para buruh yang melakukan aksi demo hari ini. Yang memang diantaranya adalah menurunkan, agar pemerintah untuk menurunkan harga sembako dan harga BBM, yang memang saat ini merangkak, naik. Sementara itu yang kedua adalah menolak PHK, yang akibat penurunan perkembangan ataupun rupiah yang melepah, serta perlambatan ekonomi yang memang dialami oleh pemerintahan kita pada saat ini. Dan yang ketiga adalah menaikkan upah sebesar 22% pada tahun 2016. Dan sementara itu saat ini juga ada bersama ketua buruh, saya sudah bersama dengan Bang Ananto. Selamat siang, Ananto. Selamat siang. Bang, disini apa aja nih Bang? Sorry, sorry. Breaking dulu. Bang, sorry Bang, ini ada Pak Jokowi lagi ngomong, kita breaking dulu Bang ya. Siap, siap. Ya, baik, terima kasih Erick atas laporan Anda, pemerintah reporter Erick Himawan dan... Ya, juru kamera sudah meleporkan dari Bundaran HI Jakarta Pusat. Terima kasih.